Kondisi jalan lingkungan di Tabalong dianggap Komisi 3 DPRD Tabalong masih belum bisa dikatakan layak secara merata. Pasalnya masih banyak jalan lingkungan yang mengalami kerusakan, baik itu di komplek perumahan yang dikembangkan developer maupun di daerah pedesaan. Terlebih beberapa tahun belakangan pemerintah telah fokus dalam meningkatkan jalan kabupaten, sehingga jalan lingkungan belum menjadi prioritas utama perbaikan. Kondisi jalan lingkungan masih masuk di PO jalan lingkungan. Sedangkan kita ke saat yang sebelum itu fokus ke jalan keempatin. Jadi jalan lingkungan memang hampir tidak tertangani. Nah dengan adanya dinas baru berpindah ini, kami menurut mereka supaya bisa juga berpacu dengan PO supaya secepatnya jalan-jalan lingkungan juga bisa diatasi. Ketua Komisi 3 DPRD Tabalong, Mbah Yuni, mengungkapkan, jalan lingkungan menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat, sehingga Disperkim setidaknya memiliki dana pemeliharaan rutin seperti dinas PUPR. Pihaknya pun membuka kesempatan bagi Disperkim untuk mendiskusikan permasalahan anggaran. Mah Yuni menambahkan Disperkim harus memiliki data terkait kuantitas dan kondisi jalan lingkungan di Kabupaten Tabalong. Hal ini untuk menentukan besaran biaya dan target peningkatan jalan lingkungan. Komisi 3 DPRD Tabalong ini juga menyarankan Disperkim untuk memiliki tim reaksi cepat seperti yang dimiliki dinas PUPR. Sehingga ketika ada keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan lingkungan, dapat segera ditangani. Henry Yanni, TV Tabalong melaporkan.